nanti kalau dede yang nikah kalian boleh live streaming Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like comment and subscribe mohon maaf guys jadi kalau tadi tuh kita gak ajarin perasaannya ya gimana ayo ibu jumpa lagi guys dengan kita tentu saja dengan kisah cinta Lesti dan Bilar yang selalu memukau dan buat kita penasaran akan kabar terbaru terupdate mengenai hubungan mereka berdua namun di hari ini hari ini menjelang malam minggu ini ada kabar yang cukup menarik yang mana sahabat Lesti yakni Alisakib dan Makin melangsungkan proses pertunangan tentu saja hal itu menambah suasana Lesti dan Bilar yang juga merencanakan pernikahan di tahun ini jadi bikin semua dakdik dukser tentunya pada penasaran apalagi di depan teman-temannya Lesti mengungkapkan bahwa dia mengisaratkan akan segera melakukan proses seperti yang dilakukan margin tersebut yakni akan melakukan proses pertunangan kemudian menikah tentu saja hal itu membuat kita juga bahagia walau tak terucap secara langsung namun siratan dari kata yang disampaikan oleh Lesti jelas keinginannya untuk melangsungkan untuk memeriahkan untuk melaksanakan yang namanya pernikahannya dengan Aris Kiwilar di tahun ini tentu dengan sahnya pertunangan Alisakib dan Marjin ini tentu juga mereka akan segera melangsungkan proses kejenjang selanjutnya ke tahap selanjutnya yakni menikah tentu Alisakib dan Marjin akan mendahului Deddy Lesti namun CDD optimis dia pun akan segera meresmikan hubungan mereka berdua yakni Lesti dan Bilar apalagi saat si Deddy Lesti live streaming di acara tersebut dan bilang pada sahabatnya yang meyakinkan para sahabat-sahabatnya nantinya kalau si Deddy Lesti nikah sahabat-sahabatnya bolehlah live streaming di acara nikahan si Deddy tentu mereka semua pada menggoda si Deddy mereka bilang males lah ya gak maulah karena ya banyak kotanya yang habis katanya guys tapi itu hanya candaan keadaan kuyonan semata untuk mengakrapkan suasana tentu saja sama dengan bangwi dan hidupan hakim yang sekarang lagi gandrung tiktok tentunya guys ya keseruan mereka tentunya dalam rangka juga untuk menuju halal dan tentu dengan Ali dan Majin ini melangsungkan prosesi pertunangan artinya ambang pintu pernikahan sudah dekat tentunya bagi seseorang yang juga sama-sama menuju ke tempat yang sama yakni pernikahan seperti Lesti dan Bilar tentunya dredeges dan juga bikin hati semakin terkiu-kiu pengen segera melangsungkan prosesi tersebut hingga akhirnya menikah tentu kita semua mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi kepelkiut kita yakni pasangan si Jolie kita siapa lagi kalau bukan Lesti dan Rizky Bilar yang selalu mencuri perhatian kita membuat kita selalu penasaran akan kabar terbaru serta apa yang sedang mereka persiapkan dalam rangka menuju halal tentunya namun tak ada yang bisa kita berikan kecuali selalu mendoakan yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar tentu saja giatnya Rizky Bilar dalam berusaha dan bekerja siang hari siang malam full dari pagi hingga malam tentunya dalam rangka mempersiapkan mimpinya bisa menikah di GBK tentu Lesti pun memahami keinginan serta harapan pujaan hatinya siapa lagi kalau bukan Rizky Bilar yang menginginkan bisa menikah di stadion terbesar di Indonesia yakni GBK Glora Bung Karno tentu kita mengamini apa yang diinginkan oleh pengikut kita ini dan selalu mendoakan hal yang terbaik semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan tanpa aral melintang dalam merencanakan serta melaksanakan prosesi yang ditunggu-tunggu oleh friend Leslar tentunya dimanapun berada kita selalu mendukung dan mensupport kesayangan kita dengan doa-doa terbaik agar mereka bisa dipersatukan menjadi sepasang suami istri tentu itulah harapan dan doa kita sekalian agar nantinya bisa melihat kemesraan, kebersamaan serta kekiutan dan kegesrekan hubungan Lesti dan Bilar tentu hari demi hari kita selalu menginginkan kabar terbaru terupdate mengenai hubungan Lesti dan Bilar tentu saja dengan dekatnya pernikahan Ali dan Marjin tersebut juga membuat si dedek semangat lebih semangat untuk segera juga memproses dan menyiapkan segala sesuatu demi mengesahkan hubungannya menjadi sepasang suami istri tentu itulah harapan mereka berdua dan kita bersama yang tak dititunya mendoakan kapal-kapal kita dengan doa terbaik dan semoga dipertemukan dan berjodoh hingga akhirnya ajal memisahkan mereka berdua dan bagi kalian yang masih baru setuju di channel kita ini jangan lupa untuk selalu support channel kita kesayangan ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini itu saja terima kasih telah menonton yuk bye-bye selamat menikmati